Ya, sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi warga kawasan Trogong, Cilandak, Jakarta Selatan. Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut berjanji untuk mempromosikan batik betawi hingga mendunia. Nah ini ditemani istrinya Anissa Pohan, kandidat gubernur Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, mendatangi warga yang menjadi perajin batik betawi di jalan Trogong, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu Siak. Agus sempat belajar membatik bersama ibu-ibu pengrajin batik tersebut. Sementara Anissa Pohan mengaku kagum dengan batik betawi, ia menganggap batik betawi harus dilestarikan karena merupakan warisan leluhur yang harus tetap terjaga. Batik aslinya, jadi klasik tradisional itu juga sudah jarang dibuat gitu, tapi saya senang sekali bahwa gitar, ada satu sentra yang isinya 15 orang yang masih ingin melestarikan batik, batik betawi itu artinya cukup baik, tapi tentu kita harus tetap kembangkan lagi, mungkin desain-desainnya bisa kita lebih kembangkan, tapi tetap dengan makam tradisional itu nggak boleh benah, karena memang batik betawi yang aslinya sudah jarang sekali ditemukan itu, yang motif asli.